Intro Salah satu unit usaha saya berada di negeri India Selain karena alasan biayanya yang rendah DNA orang India itu menurut saya memang sepertinya untuk bidang teknologi Eksakta itu di kotak mereka rasanya bawaan lahir Untuk itu tahun lalu saya harus ke Jaipur, India Mendarat di New Delhi, langsung ke wilayah Rajasthan Ya, ibu kotanya Jaipur Tugas utama menginterview beberapa kandidat pekerja yang saya akan outsource Ada dua lokasi telah Jaipur, yaitu ke wilayah selatan India, Tamil Singkat cerita, saya melihat meningkat kegairahan baru di India Ekonominya terasa sangat maju dibandingkan lima tahun yang lalu saya kesan Dua tahun berturut-turut, ekonomi India tumbuh di atas 7% Dan bisa dibayangkan dengan populasi empat kali Indonesia, tumbuhnya 7% Itu raksasa sekali Tahun ini 2019, dan selanjutnya mereka menandai bahwa pertumbuhannya akan di atas 9% Cukup ambisius Sekali lagi, tapi India, ya tetap aja India Umuh, plikat, bau, terutama di city dweller atau urban problem Dengan banyaknya gelandangan dan kaum selam Sore, saya keluar cuci mata dari hotel Sepanjang jalan banyak anak-anak yang menjual souvenir Bagi saya sangat annoying, ganggu sekali, mendesak terus, terutama ada satu anak yang usianya 12 tahunan kira-kira waktu Kemana aja saya pergi, dia menempel Saya sampai gerah, karena hampir satu jam dia membuntuti saya dengan berbagai cara jualan Kalau sebagai sales, saya akui ini anak tough deal Tapi sebagai korbannya, saya seperti dibully Puncaknya saya berkata Sorry, kid, I'm not interested But sir, this is good souvenir For you and your family, your friends Katanya beralasan Dalam hati, waduh, ini anak bener-bener maksa banget Bagi saya, magnet tempelan kulkas itu sudah banyak Itu aja yang dalam hati Saya pun berkata lagi dengan muka jutek Listen, kid, 200 rupiah is good price But I don't need your souvenirs Bener, saya nggak butuh souvenir itu Kalau kira-kira ya dalam rupiahnya 40 ribu rupiah lah Saya lalu mengeluarkan uang 50 rupiah Dengan niatan supaya dia stop ngekorin saya kemana-mana There you go Nih, saya sodorkan 50 rupiah ke tangannya Sekitar 10 ribu rupiah Dia mukanya mengkerut dan menatap What it is, sir? Take it It's yours, saya bilang gitu Lalu dia jawab dengan mata menyolot Do you think I'm beggar? I'm a souvenir sale, sir Take back your money, just buy my souvenir We're all done Saya tersentak kaget dengan jawabannya Not a beggar Kata saya dalam hati Saya kagum dengan attitude-nya, dengan sikapnya Dia mengatakan, saya bukan pengemis Saya penjual souvenir Mengapa saya tersentak dengan jawaban itu? Begini, kemarinnya Kami bersepuluh mengadakan tour visit Ke sebuah tempat wisata satu jam dari Jaipur Di tengah jalan, bus kami kempes Lalu kami turun dari bus Panas sekali Dan ada seorang bapak tua Lewat dia berjualan esteh Dipanggul Dengan panggulannya Kami memesan berapa minuman Karena memang udara sangat panas terik Ketika bus akan jalan Kami bertanya berapa harganya Untuk 12 gelas teh es tadi Dia berkata 150 rupiah Murah sekali itu komentar kami pada saat itu Saya pun mengeluarkan uang Dan memberinya 300 rupiah Dan berkata Take the chance, sir Kata-kata ambil aja kembaliannya Adalah bentuk apresiasi kami Atas jasanya Tapi To my surprise Yang mengejutkan adalah Dia jawab No sir This is your 150 rupiah I'm not a beggar I'm a tea seller Kata-kata not a beggar Membekas sekali di hati saya Sampai saat ini Karena apa faktanya Besoknya Ini anak 12 tahun di depan Saya juga berkata I'm not a beggar Bagi saya What an attitude Ini kalau begini Bangsa India Bisa menjadi negara besar Seperti zaman barat Sebelum Inggris Masuk mengoyak Tradisi dan kebesaran India Jadi Hati-hati China dan Amerika Ada India yang siap menyusul Anda